Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ketika anak saya sakit, Hafiz nomor 5 Terasa sekali Orang lain tuh ya begitu sakit anaknya nih Terus dia nengokin ke rumah sakit Langsung ke tempat tidur anaknya Terus berdoa begini Ketika orang ziarah Dia datangnya ke makam Langsung makam bapaknya Beda sama saya Enggak, saya emang beda Keliling dulu Betul, saya keliling dulu Saya keliling ke ranjang-ranjang anak orang lain Satu ranjang, ranjang lain, ranjang lain, ranjang lain, ranjang lain Terus keliling Baru terakhir ranjang anak saya Nanti malam baru ranjang istri saya Kira-kira wih tau Betul, doain, doain yang lain Doain yang lain Pengen kaya, doain yang lain supaya kaya Pengen senang, doain yang lain supaya senang Pengen situ susah, sumpahin Balik ke situ sumpahnya Iya betul Betul Saya nih kalau lagi kesel sama orang Kan sering itu kesel loh Yang keluar apa? Nemdahan di panjang umur ya Allah Enggak tega kita ngomong Cabut ya, enggak tega Panjangin umurnya Banyakin duitnya Legain hatinya Penuhi pikirannya dengan syukur Karena itu akan balik lagi ke Kita semua yang mendoakan Satu Berdoa Dua Mendoakan Nah yang ketiga Minta doa Nah disini saya pernah dikritikkan sama orang-orang Masa itu sedekat begitu aja Minta didoain sama anak yatim Nah kan Enggak sedekat aja kita harus minta doa Betul Terutama itu ya guru-guru ngaji di kampung Wah itu doanya subhanallah Orang-orang tua Doanya misalnya Merebot masjid Doanya minta ampun Betul Datang ke orang-orang Doain aneh dong Zaman dulu Ada tradisi Bawa anak-anaknya ke ustad Minta bukan cuma didoain Tapi disembur Sekarang ada yang mau di sembur Zaman dulu kita kenyang disembur tuh Datang ke Habib Umar Datang ke Habib ini Datang ke Habib Minta disembur Doain bib Sembur Sembur Mayan Goceng habis disembur Basah Tapi barokah gitu Alhamdulillah Anak sekarang sih sih Ustadz sembur Lari Minta doa Gak doa Kalau ente minta foto Minta foto Gak bener minta foto Minta doa Ustadz Ustadz udah tau jarang ketemu Gak pernah ketemu Sekalian ketemu Ustadz foto dong Ngapain Berfoto Memoto Minta foto Ada sunnah Berdoa Mendoakan Minta didoakan Sekarang Saya yang minta didoakan Sekarang Ibu bapak Mendoakan saya Istri saya Anak-anak saya Keluarga besar saya Santren Doain Doain kami Saya yang minta doa Sekarang 5 4 3 2 1 Silahkan Pemirsa silahkan Ikut doakan saya Anak turunan saya Keluarga saya Semua masyayih Insya Allah Dan semua yang ikut Dalam da'wah saya Termasuk Ustadz Agus Dan kawan-kawan Silahkan Saudara doakan saya Sekarang Orang Arab Kalau didoain Kalau orang Arab Didoain Maka dia akan menjawab Walakam Mithla Dalik Saya juga bilang Walakum Mithla Dalik Buat NT Apa yang NT Doain buat aneh Mudah-mudahan Doanya semua Adalah doa yang baik Sekarang saya Pengen Simulasi sedikit Insya Allah Kita akan bersedekah Untuk acara GBK Ya Tanggal 30 Maret Saudara tahu Banyakkan yang proteskan Ngaji Bayar Itu ya 10 ribu 20 ribu Bayar Ampun Ya Allah Allah mengampuni saya Itu sebenarnya Untuk jangan sampai Tidak berpartisipasi Sampai sejauh ini Kita sudah menghabiskan Kurang lebih 4 miliar rupiah GBK tuh Acara kita besok Subhanallah Sepertinya Bakalah membengkak Sampai 5 miliar rupiah Karena yang datang CC-nya Kita tidak Kita tolak Pokoknya datang Jadi ada Sebaspar Kayaknya Sebaspar Bapak ibu ya Bakal didoain Sampai seorang Grand Sheik Namanya Sebaspar Beliau punya 62 negara Binaan Lah kalau kita Keliling Hadirkan beliau Hadirkan beliau Dengan rahmatnya Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Nah Sebaspar bakalan datang Nah dia kan Kalau datang ke sendiri Sama asistennya Iya dong Daripada kita repot kan Mendingan dia bawa Asistennya Kita mesti bukain kamar Lah kamarnya kan Gak bisa yang 300 ribu Paling gak Kita menghormati Tamu agung Ya kan Namanya dia adalah Jenderal Quran Sedunia 62 negara Ada di bawah Asuhannya beliau Imam-imam haramain Kalau pergi kemana-mana Izin sama beliau Besok dia datang Cincin ibu Jadi biayanya beliau Kalung ibu Jadi biayanya beliau Insya Allah Terakhir ente moto-moto Karena itu Abis ini disedekain Ustadz Ini belum lunas Ya udah nanti aja Jangan sekarang ya Abis GBK Nanti Saudara-saudara Dramatullah Kita simulasi Berapa Allah Menjanjikan kita pahala Berapa Allah Menjanjikan kita ganti 10 kali Sampai 700 Kali lipat Siapa yang mau jadi korban pertama Coba maju Yang mau jadi korban pertama Maju Maju Korban pertama Saya batasin 10 orang saja Wah kalau mbak ini Udah siap nih Karena sudah bawa ya Mbak siapa namanya Neneng Rahmawati Mbak Neneng Rahmawati Seperti sudah ada yang dibawa Apaan Ini cincin Dulu waktu saya menikah Ya Allah Cincin waktu dulu Beliau menikah Suami Udah Udah Merdui Saya sudah di force Allahu Akbar Mudah-mudahan dapat ganti ya Insya Allah Ya sini Bismillahirrahmanirrahim Ini gak usah simulasi lagi Padahal tadi saya mau simulasi Ternyata beliau sudah ada disini Alhamdulillah Kita doakan Kita doakan Meneneng Meneneng Jazakullah Jazakillah Ada itu Sorban Apa Tia Taras ini Kang Sahan namanya Namanya Hidayatul Salihin Hidayatul Salihin Masya Allah Saya jauh dari Riau Dari Riau Memang tinggal di Riau Iya tinggal di Riau Salam buat seluruh Masyarakat Riau Yang mau salam sama orang tua Kebetulan orang tua sudah meninggal Ustadz Saya mohon didoakan Saya punya komunitas kecil Disana Namanya komunitas Pecinta Sedekah juga Kebetulan Saya terinspirasi dari Pau Stad Kebetulan cerita kita sama Dulu Saya juga punya banyak hutang Dan Alhamdulillah Dengan inspirasi Kumpayakun Pau Stad Saya belajar Kemudian Kebetulan saya dulu Orang organisasi Pau Stad Orang organisasi Dan saya membentuk Komunitas kecil Dan Alhamdulillah Hari ini Komunitas kami menonton Dan hari Minggu ini Kami buat Namanya Happy School Sekolah Anak-anak jalanan Anak-anak pemulung Yang kami gratiskan Pau Stad Alhamdulillah Dari 9 murid Yang pertama kali kami Kami dirikan Sekarang sudah ada 150 murid Yang terdiri dari Anak yatim piatu Yang subhanallah Beliau memulung Orang tuanya memulung Pak Ustaz Ingin sekolah Dibilang sama Kawan-kawannya Kamu mulung Gak punya bapak Gak punya ibu Sosok mau sekolah Jadi Anak itu gak mau sekolah lagi Pak Ustaz Dari situlah Saya terinspirasi Untuk membuat Sebuah wadah Yang bisa menawangi Anak-anak Yang ingin sekolah Yang ingin belajar Yang ingin punya ilmu Untuk bisa menjadi Mungkin menjadi pemimpin Berkah ya Mudah-mudahan Mas izinkan Saya simulasi kecil Izinkan Saya simulasi kecil Mas Ida itu Salihin Bawa duit Berapa Hari ini Alhamdulillah Saya bawa duit Lebih Ustaz Sengaja Mau sedekah Ustaz Dan mungkin ini Ongkos Buat pulang ke Rio Ustaz Ida itu Salihin Kalau ini Nanti disedekahin Buat tiketnya mana Insyaallah Kan ada Ustaz Ya Allah Tadinya saya mau simulasi Tapi dia bilang Semua Begini loh Kita ini kan Biasanya sedekahnya Yang ini tuh Di balik Yang ini yang disimpan Yang ini yang ditaruh Itulah Sebaik-baiknya sedekah Kenapa? Karena kalau kita kasih ini Ya ini yang diganti Tapi kalau kita kasih itu Itu yang diganti Lebih keren lagi Begini nih Cenggreng Semua tuh Keren banget Mudah-mudahan Tidak terluntah-luntah ya mas Di Jakarta insyaallah Allah punya skema yang luar biasa Mas siapa namanya? Tudi Kurniawan Tudi Kurniawan Coba Mas Tudi ada tabungan? Ada Berapa duit tabungan nih? 3.400.000 3.400.000 Kalau Mas Tudi Sedekah 400.000 Jadi berapa duit nih? 4.000.000 4.000.000 4.000.000 berapa? 4.000.000 7.000.000 Jadi ya Kak Pinter nih Jadi 7.000.000 7.000.000 Karena dia sedekah 400.000 ditambah saldo 3.000.000 400.000 dikali 10.000 4.000.000 Tambah 3.000.000 7.000.000 Kalau Mas Tudi Sedekahnya 3.000.000 Jadi berapa? 30.000.000 400.000 Cakap 30.000.000 400.000.000 Pilih yang 3.000.000 Pilih yang 400.000 30.000.000 400.000.000 Siap Salaman dulu Oke Mas Dia pikir mau ditanya di kantong Enggak? Gue mau nanya tabungan Ya Maksudnya ya Insyaallah ya Yang ngomong bukan aneh Yang ngomong Allah Falahu Ashru Amthaliha Dia Will get 10 times Say Give me Allah told us Give me Give me I will Give you back 10 times Ya Aku akan bagi 10 Bahkan 700 Or even more Apakah 700 Kali lipat Atau bahkan Lebih The winner Cakap Mas siapa namanya? Muhammad Irsad Abdulan Muhammad Irsad San Punya motor? Alhamdulillah Moternya Seratnya di bank Moternya BPKBnya di bank BPKBnya di bank Coba ya Karena BPKB di bank Situ harus bayar kan Padahal Kalau BPKBnya Itu ada Di rumah Allah Ada di Madrasah Ada di Anak-anak yatim Maka Allah Yang punya Kewajiban membayar Ustaz Gak ada Kewajiban buat Allah Ada bos Itu janji dia Lihat bedanya Tiga orang ini Sudah berbeda Sampai yang salam Buat teman-teman Cinta sedekah ya Oke Ini Lihat muka ini Apa yang dipikirin Apa ya Alhamdulillah Saya datang jauh-jauh Juga dari Banyuwangi Alhamdulillah Alhamdulillah Ini ada Pesan dari Bawa sama ibu Ibu bapak lagi Sakit Beliau Kemarin pesan Untuk Bisa ketemu langsung Sama Ustaz Kita doain ibunya Bapak ibu yang dirahmati Allah Kalau ada duit Ada duit Ada duit nih Timbang Sedekah buntut Apa kepala Kalau bisa Sedekah kepala Jangan buntut Ternyata masih ada motor Sedekah motor Masih ada mobil Sedekah mobil Masih ada rumah Sedekah rumah Betul Pak I didit Saya lakukan itu Atas didin Allah Saya melakukan Hampir terus menerus Artinya apa Artinya gak habis-habis Gitu loh Untuk bulan depan Perhatian Perhatian Bulan depan Semua Bawa Quran Bulan depan Semua Bawa Quran Kita akan Training Cara mudah Menghafal Quran Bulan depan Ajak Teman-teman Sepabrik Ajak Teman-teman Sekota Madiak Seprovinsi Kalau perlu Besok Bulan depan Kita akan Simulasi Belajar Ngapal Quran Metode Yusuf Mansur Insya Allah Bawa Quran Masing-masing Kalau tidak ada Quran Bulan depan Kita akan ada Stan Ya Penjualan Quran Wakaf Jadi ibu beli Quran Jangan satu Belinya berapa banyak Gitu Karena nanti Quran itu akan Diwakafkan kepada Yang lain yang tidak punya Uang Bulan depan Jadi bulan depan Berbahagialah Saudara Karena saudara Bulan depan Akan langsung Menjadi murid Ya Dari Syed Muhammad Langsung kita Tasbihkan Mudah-mudahan Terus ngapal Quran Dengan metode Sebodoh-bodohnya Metode Jadi orang bodoh Besok bisa Nanti Insya Allah Mudah-mudahan Sambil 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 Teman-teman Kemudian Mengambil Sedekah saudara Cincin Gelang Handphone Macamata Barangkali Kalau emang laku Ya Atau Duit Begitu Kita sama-sama Mendengar Kembali Bacaan Dari Syed Yusuf Mudah-mudahan Bacaan Quran Beliau Akan menjadi Obat Buat kita Semua Beliau Karena mau pulang Nanti Setelah GBK Kita minta Beliau Baca Quran Lagi Menemani Kemudian Teman-teman Mengambil Sedekahnya Nah Sepanjang Syed Yusuf Nanti Membaca Quran Berdoa Jangan Pengong Ketika mendengar Nanti Syed Yusuf Baca Quran Berdoa Demikian juga Pemirsa di rumah Berdoa Dan berniatlah Buat pemirsa di rumah Untuk ikut Bersedekah Karena Allah Mudah-mudahan Allah SWT menerimanya Dari saya cukup sekian Kita baca Fatiah dulu Untuk menutup Mudah-mudahan Dengan Fatiah kita Mudah-mudahan Kelak Bisa sholat zuhur Di Masjidil Haram Bisa sholat zuhur Di Masjidin Nabawi Bisa sholat sunnah Di Masjid Kuba Sebelum berangkat Umrah Biasanya orang-orang Sholat dulu Dua rokat Di Masjid Kuba Mudah-mudahan Semua diizinkan oleh Allah Menikmati Kiamul Lail Juga di Masjidil Haram Atau di Masjid Nabawi Al-Fatiah Al-Fatiha untuk penutup Acara kita pada Hari ini Binyatin Qubul Al-Fatiha Alhamdulillah Bisa 1-Hodang Adam orteah Al-Fatiha Al-Fatiha selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati